Itu bakal sakit banget sih sebenernya Oke kita coba skill 2 nya Boom 166 Untuk temen-temen yang ingin top up Gue rekomendasiin top up di lapak huda Kelebihannya disini murah terpercaya Dan prosesnya itu cepet banget Dan cara top up itu gampang banget Tinggal temen-temen klik aja link yang ada di deskripsi gue Setelah itu nanti temen-temen bakal masuk ke web lapakhuda.com Temen-temen tinggal scroll aja ke bawah Setelah itu pilih game yang mau di top up Kayak gue pribadi pengen top up game Black Clover Setelah itu tinggal masukin aja ID yang ada di profil game kita Dan kedua temen-temen jangan lupa pilih nominal yang pengen di top up Jangan lupa juga masukkan kode promo RobyChip Setelah temen-temen sudah memasukkan kode promonya Tinggal pilih ingin membayar via apa Disini gue pengen via Shopify Tinggal klik aja Shopify dan masukkan aja nomor telpon Shopify nya Selanjutnya di nomor 4 temen-temen jangan lupa juga Masukkan nomor untuk bukti pembeliannya Dan klik aja konfirmasi Tinggal temen-temen barcode aja menggunakan kode kiris Mudah banget kan? Jadi tunggu apa lagi untuk temen-temen yang ingin top up? Jangan lupa top up di lapakhuda Ya jumpa lagi sama gue RobyChiptama Oke di video kali ini gue pengen bahas untuk formasi line up khusus hero Julius ya Karena mungkin dari temen-temen ada yang gak suka Noel Jadi pengen ambil Julius aja sampai ke max bintang 5 Dan nanti Noelnya cuma digunakan di bagian PvE Disini gue ada rekomendasi untuk formasi line up nya Temen-temen bisa bawa hero Julius dan juga hero real ya Ini seriusan real bener-bener berguna nih kalau sana kita bawa Julius Setelah itu temen-temen boleh bawa hero Rades atau bawa hero Mars Itu tergantung lagi ke selera temen-temen pengen bawa hero mana Tapi kalau gue pribadi gue bakal bawa hero Mars aja Karena bisa ngebantu hero real untuk change stun nya ya Jadi kalau seandainya dia gagal untuk di bagian stun nya Jadi untuk hero Mars nya sempatan untuk ngestone musuh yang lainnya Gue sih kayak gitu ya Tapi lebih enak sebenernya bawa Rades Atau bawa dua-duanya boleh deh Tapi disini gue gak usah bawa dua-duanya Gue cuma bawa hero Mars aja Dan satu lagi itu support ya Support nya boleh bawa Vindral atau bawa Valtos Itu terserah senyaman ya Tapi gue pribadi bakal bawa Vindral aja Karena di hero Vindral ini di bagian skill ultimate itu Gue suka pake banget temen-temen Ya kita masukin ke Vindral Ya kurang lebih seperti ini formasi yang gue bakal gunakan Kita menggunakan real Mars dan juga hero Vindral Kita ubah kesini Oke kita coba ya Kita coba melawan formasi line up yang ada sekarang ini nih Ada Noelle, ada Lotus, ada Rades, ada Mimosa Kita coba lawannya Apakah kita bakal menang? Kita liat bareng-bareng aja ya Tapi sebenernya lebih enaknya ya Rades nya dibuang sih Apakah hero Mars nya diganti Noelle? Sebenernya enak kayak gitu Sebenernya temen-temen Tapi yaudah kita kayak gini aja gak apa-apa ya Kita ultimate di awal awal Gue sukanya apa di hero Vindral? Di hero Vindral ini memberikan Mob speed itu sebesar 55% Dan bukan itu aja Dia bisa memberikan mob speed itu selama 2 ronde Dibanding hero Valtos ya Jadi gue lebih ke Vindral sih Kalau dibilang suka atau enggaknya Oke kita langsung ultimate aja Kayaknya gue bakal ultimate Noelle aja sih Tapi Noelle pasti bakal langsung hilang temen-temen Gimana nih? Apa Rades kah? Noelle kah? Noelle aja deh Kita sikap ya Boom Oke dia gak hilang temen-temen Dia ke stun disitu ya Kita stun lagi pake hero Rilye Oh gak ada Gak ada ke stun Oke disini hero Rilye gagal Hero Rilye gagal Kita gunakan hero Mars ya Jangan putus asa Sabar Ya Masuk ke Julius tuh Jadi enak banget temen-temen Walaupun untuk Apa ya Kayak kesempatan atau peluang itu Dia cuma 55% Tapi kalau sendiri kita ada 2 hero Jadi ya lumayan worth it Pake banget sih pastinya Kita skill 2 Vendralia Dan kita tambah lagi Death Dawn di musuhnya temen-temen Nah Loh kena Death Dawn Kena tambahan damage 55% Dari Eh 50% ya Dari hero Rilye Itu Bakal sakit banget sih sebenernya Oke kita coba skill 2 nya Boom 166 Sakit Itu sakit Seriusan Kagak bohong gue Itu sakit banget sih Hmm Gue ya Ya Julius Ultimate Kemana kah Julius? Oke Dia Ultimate nya ke Mars Ya Serang-serang dulu aja gak apa-apa Senyaman kalian Kita serang lagi 45 Hilang Mimosa ya temen-temen Hilang-hilang Ya Kita tinggal cicil-cicil musuh-musuh yang disini temen-temen ya Kita tinggal cicil-cicil aja Kita hilangin dulu Julius nya deh Julius ini agak res ya soalnya ya Kita kasih dulu Death Dawn lagi Iya Kita kasih Death Dawn lagi dia Hmm Sakitnya Wow Julius gue langsung mau hilang Yang hebat Hmm Kita hilangkan dulu dia Yes Kita siksa disini Oh Nggak jadi ngesiksa Ada langsung sekarang darahnya Nggak jadi ngesiksa gue Yaudah deh Nggak apa deh Kita siksa pelan-pelan aja Hmm Oh Sakit juga disitu ternyata Ya Ke stone lagi Dan Dem Kita coba Dengan full auto ya Kita full auto coba Ya Kita lihat di awal-awal ini Kita lihat Hero Finral ya Ultimate Cakep Finral Ya Julius ultimate siapa Langsung hilang Noelnya Stun Iya Satu kena stun Cakep Lagi Stun lagi siapa yang di stun Noelnya Ini Mimosa Kena stun Enak banget temen-temen Enak banget Intinya sih Kalau pengen lebih enak lagi Kalian usahakan Skill ultimate-nya Digunakan Ke hero Noelnya Gitu ya Nah setelah kalian gunakan Ke hero Noelnya Baru kalian auto-in aja Gitu Atau Ke Mimosa juga boleh deh Karena disini jujur Mimosa juga ini Lumayan termasuk PR ya Hero lumayan PR Nah kan baru gue bilang Ini salah satu hero PR juga Mimosa Karena itu temen-temen Di bagian skill Revap-nya Yaitu seriusan Nyebelin pake banget sih Revap-nya Oh pinter Auto gue pinter Ternyata coy Auto pilot gue pinter Ternyata ya Oke Iya Skill gabungan lagi Ke stun hero Marsnya Iya Eh Marsnya Julius ya Sorry Iya Di ultim sama real Ultimate stun Boom Stun lagi temen-temen Yah Sabar-sabar aja lah ya Yang sabar-sabar aja deh Emang kayak gini ya Kalau ketemu musuh yang kayak gini Ya pasti bakal Ya sabar-sabar aja Iya ini dia Untuk formasi line up-nya Kalau saya ini temen-temen Pengen gunakan hero Julius Solo Tidak ingin menggunakan Hero Noel Tapi sebenernya ya Ada hero Noel itu Pastinya lebih baik Pake banget Tapi kan disini Gue cuma nyukin aja Untuk formasi line up Tanpa hero Noelnya Dan kalau saya ini temen-temen Ada saran Atau tambahan Nanti bisa bantu ya Komen di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar Komen di kolom komentar